Sabtu siak di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu digelar sidang musyawara penyelesaian sengketa sebagai tindak lanjut gugatan yang diajukan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu jalur perseorangan Depo Exler Ahmad KDD Dijelaskan kuasa hukum bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu jalur perseorangan Depo Exler Ahmad KDD Rian Franata pihaknya ini meminta dibatalkannya berita acara verifikasi administrasi kedua terhadap 232.341 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hal ini karena pada berita acara yang disampaikan KPU Provinsi tidak menyertakan indikator TMS ataupun pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dinilai tidak menjalankan vermin sesuai prosedur ada nama, alamatnya dimana, kemudian pada saat menyatakan pun harus dinyatakan yang mana yang tidak memenuhi karakter yang sampai tidak memenuhi syarat itu untuk verifikasi kedua itu kan wak? Ya, di verifikasi administrasi kedua. Cuma memang dari awal verifikasi faktual ke satu dilakukan pun kita ada beberapa tindakan yang kita menilai dari pemohon dalam hal ini beserta jajarannya melakukan verifikasi faktual itu tidak melaksanakan dan memperdomani peraturan perundang-undangan Sementara itu dalam sidang KPU Provinsi Bengkulu membanta penyampaian kuasa hukum Bapaslon perseorangan Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, M. Max Verzoni mengklaim proses vermin telah dikerjakan sesuai dengan prosedur yang diawasi oleh pihak Bawaslu Provinsi Bengkulu dan mengikuti proses sidang sesuai dengan peraturan Bawaslu Sementara itu sidang sengketa ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian alat bukti dan saksi yang akan dikelar pada Sabtu malam Dianmaya Erika, RBTV melaporkan Terima kasih telah menonton!